Siapa bilang boneka hanya milik anak-anak? Artis senior Suti Karno memiliki sejumlah boneka yang dirawat layaknya seorang bayi. Koleksi-koleksi boneka milik adik kandung Rano Karno itu berjajar rapi di dalam kamar tidurnya. Suti sengaja memberi nama untuk semua boneka-bonekanya itu. Dari semua boneka miliknya, ada satu boneka yang menjadi favoritnya dan diberi nama Kalista. Suti langsung jatuh cinta saat kali pertama melihat senyum Kalista. Maka seperti inilah ketika Suti Karno memperkenalkan semua boneka-bonekanya kepada tim Selebrita Pagi. Halo, ponota Selebrita. Selamat datang di rumah aku. Boneka berbentuk manusia letaknya di kamar karena dia kan nanti takutnya dia jalan-jalan. Nah ini saya taruhnya di sini. Jadi ini boneka yang berbentuk manusia. Ada nama-namanya. Ini Sharon, ini Noel, ini Bianca, ini Kalista, ini Cinta. Nah ini kembar nih mas nih. Di mana yang kembar ini? Ini kembar. Nikolas sama Nicole. Nah ini ada si Nathan sama Jessica nih gitu. Yang paling aku sayang sebetulnya itu, Kalista. Nah yang bajunya pink nih. Ini boneka yang pertama kali nemenin aku. Pertama kali lagi saya beli boneka model kayak gini tuh dia. Jadi waktu itu saya lagi ke mall, masuk ke toko aksesoris ceritanya gitu. Terus dia didudukin kan di atas gitu. Kayaknya dia nih, apa mata itu kayaknya ngikutin aja gitu. Kayak minta pulang ya, minta diajak pulang ya. Jadi waktu itu yaudah, saya bawa, saya beli aja gitu. Walaupun hanya berwujud benda mati, wanita berusia 52 tahun itu memperlakukan semua boneka-bonekanya layaknya anak kecil. Suti sengaja membelikan semua bonekanya itu dengan baju-baju berukuran bayi. Di sisi lain, Suti juga menjadikan boneka-bonekanya itu teman ngobrol. Ini ada dua koper, tempat baju-baju, kaos kaki, topi, boneka-boneka aku. Jadi biasanya tuh sebulan sekali aku gantiin gitu. Juga ada topi tuh, ini ada setelannya, ada dasternya juga mbak. Oh, daster ada? Iya, beliin baju batik. Oh, ada baju batik segala nih. Apa namanya, kardijan ya, Cik. Iya banget ya. Tuh, lejing-lejingnya Kalista. Kita ajak ngobrol, kadang-kadang dia tidur kan namanya kepalanya kan kemadep sana, kita kemadepin ke kita. Kalau saya sih seneng aja, karena memang saya seneng anak-anak sih ya. Jadi buat saya sih lucu aja gitu. Membobo gitu, istilahnya mau bobo yuk kita bobo yuk gitu. Gitu aja gitu, kayaknya ada temen gitu.